S.K.B. Kesehatan Apotekar di Puskesmas Oke teman-teman Sebelum memulai Teman-teman bisa klik like, share, komen dan subscribe agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini dan mendapatkan notifikasi ya Kita sama-sama berdoa, semoga saya dan teman-teman bisa lulus CPNS tahun ini ya, amin Oke langsung saja kita mulai Saya mendapatkan FR ini di grup ya, grup FR Semoga bermanfaat yaitu tanggal 15 September Jadi begini Selamat pagi teman-teman, saya mau berbagi FR SKB Apotekar Puskesmas tanggal 15 September Hampir 80% sama dengan FR yang sudah dibagiin teman-teman sebelumnya Oke Ini untuk Apotekar di Puskesmas ya Oke pastinya untuk kesehatan umum Gak jauh-jauh ada Nawacita Nawacita Mungkin kita bahas ya teman-teman ya Yaitu Nawacita itu ada 9 Ada yang hafal Ada juga yang belum hafal Nawacita Tapi Garis besarnya Nawacita yang pertama itu Kalau saya sih ya Memberikan rasa aman lah Pokoknya Melindungi bangsa Dan memberikan rasa aman Terus Nawacita kedua Tata keolah pemerintah yang bersih Ya Demokratis Yang ketiga Membangun Indonesia di pinggiran Daerah-daerah dan desa Terus yang keempat Menelak Negara lemah Atau bebas korupsi Nomor lima Meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia Yang keenam Meningkatkan kualitas Atau produktivitas Rakyat di pasar internasional Yang ketujuh Memwujudkan kemandirian ekonomi Yang kedelapan Melakukan revolusi karakter bangsa Yang kesembilan Memperteguh kebenekaan Itu Kisi-kisi Atau Ringkasan Nawacita Dari Sembilan Nawacita Ya Ada sembilan Terus RPJM Kesehatan Kalau RPJM Kesehatan itu Sudah saya bahas Di video sebelumnya Teman-teman bisa lihat Terus Yang ketiga Visi Misik Menkes Visi Misik Menkes Itu Terwujudnya Ini visi ini ya Terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri Dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Dan ada Tujuh misi Pembangun Kemenkes Yang pertama Terwujudnya Keamanan nasional Yang mampu Menjaga Kedaulatan wilayah Yang kedua Memwujudkan Masyarakat maju Yang ketiga Memwujudkan Politik luar negeri Bebas dan aktif Yang keempat Memwujudkan Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi Maju dan sejahtera Yang kelima Memwujudkan Bangsa yang berdaya saing Yang keenam Memwujudkan Indonesia Menjadi negara maritim Yang mandiri Maju dan kuat Yang ketujuh Memwujudkan Masyarakat yang berkepribadian Dalam kebudayaan Itu Visi Musik Menkes Saya ringkas Dari seperti tadi Terus Visi Dirjen Farmalkes Saya belum baca ini Karena ini hanya FR ya Semoga teman-teman Yang upload Tidak tahu Pasti Terus Tema HKN 2015 Nah Saya disini Sudah mencatat Teman-teman Tema HKN 2015 Itu Generasi cinta sehat Siap Membangun negeri Yaitu HKN Ke 51 Ya Terus Undang-undang PJS Undang-undang PJS Itu Kalau Tidak salah Ini teman-teman Ya Nomor 40 Tahun 2004 Dan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang ASKES Menjadi PJS Ya Terus Undang-undang Kesehatan Nomor 57 57 Itu Tadi saya baca Tentang Pengendalian Dampak Akibat Merkuri Ya Terus SKN Sistem Kesehatan Nasional Terus 9 Harmonisasi ASEAN Terkait Registrasi Kosmetik Itu mungkin Khususnya Apotekar Kalau KBAKD AKDR Itu Alat Kontrapsepsi Dalam Rahim Yaitu IUD Terus 11 Imunisasi Yang bisa Diberikan Bersamaan Itu Bisa Kalau Tidak salah Teman-teman Koreksi Kalau Memangnya Ada Catatan Komentar Di link Komentar Ada Imunisasi Yang diberikan Bersama Itu DPT MMR Atau MAMS Meles Rubella Dan HIV Hepatitis B Terus Yang ke-12 Menfaat KB Secara Demografis Yang ke-13 Rehab Narkoba Nah Rehab Narkoba Ini Saya catat Ada Detoksifikasi Dan Rehabilitasi Primer Teman-teman Terus Terus Cerdik 14 Cerdik Kesehatan C E Nihakan Asap Rokok R Rajin Aktivitas Fisik D Diet Seimbang I Istirah Cukup K Kolostres Yang ke-15 Organisasi PMDA Saya belum baca Semoga teman-teman bisa Karena ini Anak FR Terus Strategi Pembangunan Kesehatan Ada Di Renssel Kemenkes Terus Hari Cuci Tangan Kalau Tangan Sedunia Pake Sabu 15 Oktober Terus Lanjut Ini Tentang Farmasi Teman-teman Teman-teman Bisa Baca Sendiri Tapi Saya Eja Nomor Satu Esok Golongan Sabak Ini Apotekar Yang Lebih Paham Terus Terapi DM Insulin Misalnya Atau Apa Tum Obatan DM Terus Nomor Tiga Bromoc Kriptin Masuk Alkaloid Apa Keempat Hitung Stock Optimum Yang Kelima Tahap Concelling Yang Keenam PIO Tujuh Penyebab ADR Kedelapan Interaksi Obat Simetidin Kesembilan Dosis Maksimal Simfastatin Pada Pasien Gagal Ginjal Dosis Dosis Maksimal Sudah Ada Pembahasannya Di video Sebelumnya Terus 10 DRP Lumayan Banyak Termasuk Lhasa Masuk DRP Apa Ini Untuk Farmasi Atau Apoteker Terus Yang Kesebelas Terapi HA RT Kedua Belas Penanganan Shock Anafilaktis Pada Pemberian Penisilin Ini Ada Ini Juga SOP Shock Anafilaktis Pada Penisilin Terus Ke-13 Tahap Concelling Ke-14 Pasien Yang Berhak Mendapat Concelling Yang Ke-15 Esok Tentang Kodeing Nah Itu Katanya Itu Soal-soal Yang Saya Ingat Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Terima Kasih Buat Semua Teman-teman Yang Udah Bagi FR Selama Ini Teman-teman FR Ini Saya Dapatkan Di Grup Ya Pada Tanggal 15 Kemarin Untuk Teman-teman Apotekers Semua Bermanfaat Terus Jangan Lupa Juga Klik Like Share Comment And Subscribe Agar Saya Terus Bisa Memberikan FR Atau Soal-soal SKB Yang Lainnya Dan Pembahasan Yang Lainnya Terima Sampai 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 Sampai